Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari ini kita akan membahas Pemahaman bacaan dan menulis Atau yang lebih kita kenal sebagai soal TBM Nah, hari ini kita akan membahas Beberapa soal berkaitan dengan Pemahaman bacaan dan menulis Pada soal nomor 61 Ditanyakan berkaitan paragraf kedua Teks tersebut sebenarnya terdiri Atas dua paragraf Kalimat yang tepat sebagai kalimat pertama Paragraf ketiga adalah Nah, ketika kita menemukan Soal semacam ini Hal yang pertama kita ketahui adalah Setiap satu paragraf Itu hanya memuat satu ide pokok Nah, bagaimana kita tahu jenis Bagaimana kita tahu Bahwasannya paragraf itu memuat satu ide pokok Jadi, hal yang pertama kali kita lakukan adalah Mengenali dulu jenis-jenis paragrafnya Jadi, ada tiga jenis paragraf Yang pertama adalah jenis paragraf deduktif Paragraf deduktif ini memuat kalimat utama di awal Dan kalimat penjelas itu di akhir Dan bagian yang kedua adalah Paragraf induktif Paragraf induktif ini Memuat kalimat penjelas di awal Dan diikuti kalimat utama di akhir Dan yang ketiga adalah jenis paragraf campuran Nah, paragraf campuran ini Memuat kalimat utama Kalimat penjelas Dan diakhiri dengan kalimat utama lagi Atau kalimat penjelas di awal Kalimat utama Dan diikuti kalimat Dan diakhiri dengan kalimat penjelas lagi Jadi, ketika kita menemukan soal semacam ini Seperti halnya di soal nomor 61 Kita harus mengenali dulu tiga jenis paragraf Deduktif, induktif, dan campuran Kita masuk saja ke bacaannya Paragraf kedua Jadi, di paragraf kedua ini dimulai dari kalimat ke-6 Kalimat ke-6 menjelaskan Pengembangan dan pembangunan destinasi wisata Juga berpengaruh terhadap Perekonomian masyarakat dan negara Dan di kalimat ke-7 Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi Kreatif Kadin Indonesia, Erik Hidayat Mengatakan Sumbangan ekonomi kreatif terhadap PDB Atau Produk Domestik Grupo Indonesia Tahun 2017 sebesar Rp1.000.000.000 Meningkat menjadi Rp1.105.000.000.000 Pada tahun 2018 Dan diperkirakan menjadi Rp1.200.000.000.000 Pada tahun 2019 Kalimat ke-8 menjelaskan Pada tahun 2020 Pemerintah menganggarkan Rp2.9.000.000.000 Untuk membangun infrastruktur terkait konektivitas Di lima destinasi super prioritas Nah, di kalimat ke-9 menjelaskan Infrastruktur yang akan dibangun itu adalah Bandara dan pelabuhan di tempat tujuan pariwisata Di kalimat 10 menjelaskan Pembangunan infrastruktur untuk memadukan konektivitas Di lima destinasi pariwisata Super prioritas itu diharapkan dapat Meningkatkan kunjungan wisata mancanegara Atau yang dikenal dengan Wisman Dan di kalimat 11 Dengan demikian Dampak ekonominya Dan di kalimat 11 Dijelaskan dengan demikian Dampak ekonominya bagi masyarakat Dan secara nasional Dapat lebih cepat dirasakan Nah, kita ketahui bahwasannya Di kalimat 11 ini Merupakan bentuk dari kesimpulan akhir Pada paragraf Kedua Nah, karena tadi menjelas Nah, karena tadi di soal nomor 61 itu Ditanyakan Paragraf kedua teks tersebut Sebenarnya terdiri atas dua paragraf Maka kalimat yang tepat sebagai Kalimat pertama paragraf ketiga Kita ketahui bahwasannya Kalimat 11 tadi merupakan bentuk Kesimpulan akhir dari paragraf kedua Maka kalimat utama pada paragraf ketiga ini Terletak pada kalimat 12 Jadi untuk nomor 61 itu Jawabannya yang E Kalimat ke-12 Pada soal 62 Yang ditanyakan berkaitan Apa gagasan utama yang tepat Untuk paragraf selanjutnya Nah, di nomor soal tadi 61 Dijelaskan berkaitan dengan Paragraf ketiga Nah, paragraf ketiga ini Tentunya akan membutuhkan Bentuk dari gagasan utama Atau Kalimat utamanya apa Karena kita ketahui di paragraf Kedua Jadi paragraf kedua itu Terdiri dari Terdiri dari Paragraf kedua itu Terdiri dari Kalimat 6 Sampai dengan Kalimat 11 Ini untuk paragraf kedua Dan paragraf ketiga Itu kalimat 12 Sampai dengan kalimat 14 Jadi untuk memudahkan saja Kalimat 12 ini Tentunya pasti akan menjelaskan Bentuk dari dampak Dampak bagaimana? Dampak dari industri pariwisata Karena di kesimpulan akhir Di kalimat 11 itu Menjelaskan dampak ekonominya Bagi masyarakat Dan secara nasional Dapat lebih cepat Dirasakan Maka di kalimat 12 itu Yang menjadi gagasan utama Pada soal 62 Pada soal 62 ini Tentunya Kita ketahui bahwasannya Jawabannya adalah B Mengapa? Industri pariwisata Berdampak pada Berdam Soal 62 Menjelaskan Apa gagasan utama Yang tepat Untuk paragraf selanjutnya Teks tersebut Maka untuk soal 62 ini Jawabannya adalah B Industri pariwisata Berdampak ganda Terhadap Perekonomian Ketika industri pariwisata Tumbuh baik Sektor industri lain Seperti makanan Minuman Dan kerajinan Yang terus turut tumbuh Artinya terus berkembang Sama halnya ketika Kita membaca Kesimpulan pada Bacaan nomor 11 Dengan demikian Dampak ekonominya Tentu dirasakan Bagi masyarakat Dan secara nasional Tentunya dapat Dirasakan Lanjut ke soal 63 Nah soal 63 ini Menanyakan berkaitan dengan Apakah judul yang tepat Untuk teks tersebut Ketika kita menemukan Soal semacam ini Tentunya Judul itu Harus bersifat Logis Atau masuk akal Dan yang kedua Judul itu Harus menarik Dan yang ketiga Berkaitan dengan tema Jadi kalau kita amati Dari berbagai opsi Apakah judul yang tepat Untuk teks tersebut Jawabannya adalah Pengutamaan Pengembangan Destinasi Wisata Super Prioritas Jadi jawabannya 63 Yang A Kemudian kita Lanjut ke soal Nomor 64 Apakah simpulan Yang tepat Atas isi Tekst tersebut Ketika kita Menemukan Soal Yang menanyakan Berkaitan dengan Kesimpulan Hal yang pertama Kali dilakukan Adalah Kita mencari Satu persatu Setiap Jadi ketika kita Menemukan soal Untuk mencari Kesimpulan Hal yang pertama Kali kita lakukan Adalah Mencari Satu persatu Setiap Paragrafnya Berkaitan Dengan ide Pokoknya Nah Jadi kita Berangkat dari Paragraf pertama Di paragraf Pertama ini Jika kita Amati Kalimat Utamanya Terletak Di awal Maka Jenisnya Ini Deduktif Bahwasannya Kalimat Ide Pokoknya Menjelaskan Pengembangan Destinasi Wisata Super Prioritas Diutamakan Pada Tahun 2020 Sedangkan Di paragraf Kedua Paragraf Kedua Ini Jika kita Amati Bentuk Atau Jenis Paragrafnya Juga Deduktif Maka Pada bagian Paragraf kedua Ide pokoknya Berkaitan Dengan Pengaruh Pengembangan Pengembangan Destinasi Jadi untuk paragraf kedua Ini berkaitan dengan jenis paragraf deduktif Jadi Kalau kita amati Kalimat utamanya Berkenaan dengan Pengaruh Pengembangan Pembangunan Pembangunan Destinasi Wisata Bagi Masyarakat Ini adalah Bentuk Dari Ide pokok Paragraf Kedua Nah di Paragraf Ketiga Paragraf Ketiga Ini Berbunyi Dampak Ganda Bagi Perekonomian Maka jika disimpulkan adalah 64 ini Infrastruktur Serta ekosistem pariwisata Harus terbangun Agar manfaatnya dapat Dirasakan Masyarakat Dan menjadi penghasil Devisa terbesar Bagi negara Maka 64 itu adalah Jawabannya yang C Kita lanjut ke Soal nomor 65 Penggunaan Diksi yang Tidak tepat Pada Teks tersebut Nah Hal yang Kita lakukan Pertama kali adalah Mengkoreksi Satu persatu Dari opsi Atau pilihan Ini Dan mencocokkannya Dengan Bacaannya Jadi opsi yang A ini Menjelaskan Kreatif Jadi opsi yang A ini Menjelaskan Kreatifitas Pada kalimat ketiga Pada kalimat ketiga Kata kreatifitas Ekosistem Yang mendukung Keberhasilan Destinasi pariwisata Antara lain Adalah Aspek budaya Kreatifitas Dan keramahan Nah Kata kreatifitas Ini benar ya Jadi Untuk opsi Yang A Itu adalah Jawabannya Benar Pada opsi yang B Kata penyumbang Pada Kalimat kelima Pada kalimat kelima Kata penyumbang Kalimat kelima Berbunyi Kalau selama ini Pariwisata Merupakan penyumbang Devisa terbesar Kedua bagi Indonesia Dengan pengembangan Dan pembinaan Ekosistem yang baik Pariwisatanya Nanti bisa berubah Menjadi Penyumbang Devisa terbesar Pertama Bagi Indonesia Ada dua kata penyumbang Di sini Yang Sama-sama benar Jadi Untuk opsi Jawaban yang B Benar Kita lanjut Pada opsi yang C Kata domestik Pada kalimat ke-7 Pada kalimat ke-7 Kata domestik Nah domestik ini merupakan Singkatan Dari kata PDB Produk domestik Bruto Domestik ini benar ya Jadi untuk opsi yang C Itu benar Tidak ada kesalahan Kita lanjut Ke opsi yang D Kata konektivitas Pada kalimat ke-8 Pada tahun 2020 Pemerintah menganggarkan 2,9 Triliun Untuk membangun Infrastruktur terkait Konektivitas Di 5 Destinasi Super Prioritas Konektivitas ini betul Karena konektivitas ini Artinya Bekerjasama atau Berkaitan dengan 5 Destinasi Super Prioritas Jadi untuk opsi yang D Itu benar Nah apakah jawabannya E? Maka kita cek dulu Dari jawaban yang E Kata membudayakan Pada kalimat ke-14 Pada kalimat ke-14 Yang ditanyakan adalah Kalimat Membudayakan Pada kalimat ke-14 Yang ditanyakan adalah Berkaitan dengan Kata membudayakan Jadi disini Kalimat ke-14 Berbunyi Selain itu Asisten Deputi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata KPEK Indra Nitua Mengatakan pada prinsipnya Pengembangan pariwisata Memenuhi 3 hal Yaitu Bermanfaat secara ekonomi Lingkungan tetap terjaga Dan berkelanjutan Serta membudayakan Masyarakat Nah kata membudayakan ini Tidak tepat Tidak tepat Seharusnya Kata membudayakan ini Diganti dengan Memberdayakan Yang artinya Mengambil langkah Atau mengambil keputusan Untuk sebuah tujuan Nah jadi untuk nomor 65 ini Jawabannya yang E Nah sekian untuk pembahasan Soal pemahaman Pelajaran dan menulis Sampai bertemu di pembahasan selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati